Dalam cerita rakyat tradisional Tiongkok, Kaisar Kyok atau Yu Huang Dadi, dikenal sebagai dewa penguasa langit dan semua alam lain di bawahnya, termasuk alam manusia dan neraka. Dewa tertinggi yang melaksanakan pemerintahan alam semesta dan dibantu oleh para dewa yang lain. Menurut pandangan Taoisme, Kaisar Kyok memimpin semua alam makhluk hidup dan dibawahnya, tapi kedudukannya berada di bawah Sun King atau Tiga Dewata Murni. Dia bertata di langit tingkat ke-33 di sebuah istana yang bernama Ling Xiaobaudian. Berbagai kisah menggambarkan Kaisar Kyok dengan kebaikan, penyayang, pemerhati, dan penolong. Dia memanfaatkan kekuasaannya demi meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan manusia. Menjadi Kaisar Langit tentu bukan sesuatu yang mudah. Dalam kisah perjalanan ke barat, ketika sang raja keras Sun Gokong mencoba menantang Kaisar Kyok bahwa ia seharusnya turun dari tahta dan memberikan gelar kaisar padanya. Gokong yang saat itu bahkan belum berumur 400 tahun harus ditindi di bawah gunung selama 500 tahun. Yu Huang Dadi banyak muncul dalam berbagai legenda di China. Dikisahkan bahwa Yu Huang sebenarnya adalah seorang pangeran di Kerajaan Cahaya Mulia atau Guang Yan Miao Le. Ayahnya Raja Jingde Gawang atau Raja Kebaikan Murmi dan ibunya Ratu Bao Yu Guang Wang Hao atau Ratu Cadar Sinar Lembulan. Ini adalah sebuah kerajaan yang telah ada sejak jaman dahulu kala. Kerajaan yang damai dan bahagia. Namun sang raja dan ratu kala itu usianya sudah semakin tua dan belum memiliki keturunan. Sang raja khawatir nantinya tidak ada yang mewarisi tahta kerajaannya setelah ia meninggal. Selama bertahun-tahun, mereka berdoa agar para dewa mengaruniakan seorang anak. Raja dan ratu berdoa dua kali sehari dengan penuh pengharapan namun sama sekali tidak membuahkan hasil. Akhirnya ketulusan hati mereka mampu menggerakkan dewa langit purba. Dia menciptakan seorang anak untuk sang raja dan ratu dan mengutus seorang dewa tau untuk membawanya pada pasangan itu. Malam itu saat ratu tertidur lelap, ia bermimpi sebuah cahaya suci menyelimuti istana. Dewa tau yang bernama Tai Sang Lao Jun turun dari atas langit dengan kereta naga emas sambil menggendong seorang bayi yang indah dan bercahaya. Lalu sang ratu berlutut di hadapan Tai Sang Lao Jun sambil memohon supaya sang dewa mau menganukrahi anak itu padanya. Dewa tau bersedia. Ia lalu memberitahukan bahwa anak itu bukan anak biasa. Suatu hari sang anak akan memperoleh tingkat tau tertinggi. Mereka harus menjaganya baik-baik. Ratu berterima kasih pada sang dewa dan mengelurkan tangannya untuk menerima anak itu. Sang dewa memberikan anak itu padanya, namun karena bobot bayi itu seberat sebuah gunung, ratu pun terbangun dalam keadaan terkejut. Dia lalu buru-buru pergi untuk memberitahu sang raja, yang ternyata juga memiliki mimpi yang sama. Hari berikutnya, sang ratu menemukan dirinya telah mengandung, dan sembilan bulan kemudian, seorang pangeran tampan pun lahir. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan menerangi seluruh kerajaan. Saat masih muda, sang pangeran sangat baik, pandai, dan bijak. Ia mengisi seluruh masa kanak-kanaknya dengan menolong orang yang membutuhkan, yang miskin dan menderita, yang hidup sendirian, juga yang lapar dan lumpuh. Terlebih lagi, Yuhang menghormati dan murah hati kepada manusia dan semua makhluk. Dia memberikan simpanan makanan kerajaan, dan memberikan harta pada kaum miskin dan nyatim piatu. Setelah ayahnya meninggal, Yuhang kemudian naik tahta. Ia memastikan setiap orang di kerajaannya menemukan kedamaian dan tercukupi. Namun ada sesuatu yang tidak disadarinya, bahwa semua makhluk di kerajaannya pada akhirnya harus menderita, tidak mampu keluar dari lingkaran kematian dan reinkarnasi. Yuhang lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaannya, menyerahkan tahta pada seorang menteri yang bijak. Ia berniat memasuki pegunungan, mencari jalan dan pencerahan, berharap bisa mengungkap misteri alam semesta untuk menerobos kematian dan penderitaan. Dia bertapa dan menyicikan diri dalam waktu yang sangat lama, sampai akhirnya memperoleh pencerahan. Pada saat menjadi raja manusia, Yuhang sangat bijaksana dan penuh belas kasih. Ia pergi bertapa untuk menyelidiki penyebab suatu penyakit dan kematian pada diri manusia ke suatu tempat yang bernama Siu Yan di negeri Puming atau negeri yang selalu bercahaya. Setelah menemukan pengetahuan tentang kesukaran yang dialami umat manusia pada masa itu, ia kembali dan mengajarkan pengetahuan tersebut kepada rakyatnya. Setelah meninggal, raja yang bijaksana itu hidup abadi di langit. Ia selalu mengamati bumi dan terharu melihat keadaan manusia di bumi yang penuh kesukaran. Karena tidak tahan lagi melihat penderitaan umat manusia, 800 tahun kemudian, ia memutuskan untuk turun sekali lagi ke bumi. Yuhang menata kembali bumi yang gersang dan sepi, sehingga hujan membasahi tanaman, dipenuhi bunga, satwa dan unggas terbang dengan gembira. Rakyat pun bersorak gembira, menyambut tahun baru yang disemarakan oleh musim sembi. Karena bukan penduduk bumi lagi, Yuhang harus kembali ke langit. Tetapi ia berjanji akan datang setiap tahun untuk membahagiakan umat manusia. Tapi setelah ribuan tahun, umat manusia mulai kehilangan makna kebahagiaan yang diberikan oleh Yuhang. Terjadi kejahatan di mana-mana. Saat ia turun untuk yang terakhir kalinya, manusia justru menangkap dan menganiayanya. Dengan kekuatan yang dimiliki, Yuhang akhirnya bisa bebas. Kemudian ia tidak bersedia lagi datang ke bumi. Rakyat akhirnya menyadari siapa sosok yang baru saja mereka aniaya, tapi semua sudah terlambat. Semenjak saat itulah, manusia menyebutnya sebagai Yuhang Dadi. Ada sebuah legenda yang mengisahkan bagaimana Kaisar Kyok menjadi pemimpin semua dewa di langit. Salah satu dari legenda yang menampilkan kekuatan dan kehebatan Kaisar Kyok. Pada permulaan waktu, bumi masih sangat liar dan susah untuk dihuni. Jauh lebih keras daripada masa sekarang. Manusia sangat sulit bertahan hidup. Bukan hanya karena kondisi yang sukar, tapi juga karena ada banyak makhluk dan monster berkeliaran. Roro jahat dan para siluman juga menjadi ancaman. Pada masa itu, para dewa yang melindungi masih sangat sedikit. Juga ada banyak iblis jahat serta kuat yang mengacau para dewa di langit. Saat itu, Kaisar Kyok masih dewa biasa yang berkelana di muka bumi untuk menolong manusia sebanyak mungkin sesuai kesanggupannya. Ia merasa sedih karena kemampuannya terbatas dan hanya bisa meringankan penderitaan manusia. Kaisar Kyok lalu memutuskan untuk undur diri dan pergi berlatih kembali di sebuah gunung. Ia melewati 3200 ujian. Di luar daripada itu, ada sosok makhluk jahat yang sangat kuat atau iblis. Iblis yang berdiam di bumi, berambisi untuk mengalahkan semua dewa dan roro suci di langit, serta mengumumkan kekuasaannya atas seluruh alam semesta. Makhluk jahat tersebut juga undur diri untuk bertapa, meningkatkan kekuatannya. Ia melewati 3000 ujian. Setelah melewati ujian terakhirnya, sang iblis merasa yakin bahwa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ia kembali ke dunia dan merekrut para pasukan iblis, dengan tujuan menyerang para dewa di langit. Menyadari akan bahaya tersebut, para dewa segera mempersiapkan diri untuk berperang. Namun kekuatan para dewa tidak bisa menandingi kehebatan iblis yang berkuasa itu. Mereka semua terkalahkan. Tapi beruntung, saat perang tengah berkecamuk, Kaisar Gheok sudah menyelesaikan pelatihannya. Ia lalu pergi mengubah dunia menjadi lebih muda ditinggali manusia, dan mengusir semua jenis monster dan makhluk di sana. Tiba-tiba ia melihat aura kejahatan bersinar di langit, dan menyadari telah terjadi sesuatu di sana. Kaisar Gheok terbang ke sana dan melihat tengah terjadi perang. Para dewa yang ada, tak ada yang sanggup menahan iblis yang sangat kuat yang menyerang mereka. Kaisar Gheok lalu turun tangan membantu. Ia menantang si iblis untuk bertarung. Gunung-gunung berkuncang, sungai serta lautan bergecolak. Dan akhirnya, Kaisar Gheok yang menjadi pemenang, karena pelatihannya yang lebih mendalam dan bijak, bukan untuk kekuatan, tapi untuk keweles asian. Setelah mengalahkan sang iblis, para pasukan iblis yang lain dicerai beraikan oleh para dewa dan roh-roh suci. Karena tindakannya yang mulia dan baik, para dewa dan roh-roh suci serta manusia, mengangkat Kaisar Gheok menjadi penguasa tertinggi dari semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.